Jalan menuju perubahan itu memang tidak mudah, membutuhkan pengorbanan, perjuangan, membutuhkan fisik yang kuat, jiwa yang tegar, dan mental yang kokoh. Orang bermental kokoh menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya, beradaptasi pada perubahan dan realitas-realitas baru dalam kehidupan, karena kalau hanya bertahan dalam zona nyaman, bisa membuat kita terjebak di jalan buntu. Aku, Fradilina Saritando, salah satu guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan, siap masuk ke babak baru kehidupanku, meninggalkan kesenangan dan rasa nyamanku untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perjalananku dimulai ketika aku ditugaskan untuk mengajar di senter baru di Desa Mela, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Aku menikmati sekali perjalananku. Perjalanan yang panjang, harus mendaki jalan bebatuan dan licin, menyeberangi sungai, dan harus melewati medan jalan yang berat dan berbahaya. Tapi ada kebahagiaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata, karena ini merupakan pengalaman baru yang tak terlupakan. Masih ditemani gerimis, kami pun tiba di Desa Mela. Sambutan hangat dari warga sungguh membuat hati ini terharu. Aku melihat ada mimpi-mimpi yang hampir mati. Ada harapan-harapan yang putus asa. Ada penantian yang lelah. Ada orang-orang yang sedang menunggu untuk dirangkul dan dipeluk. Mereka menatap kami dengan tatapan penuh harap menantikan perubahan dalam hidup mereka telah. Mereka mengajariku untuk hidup selalu bersyukur apapun keadaannya. Untuk pertama kalinya, aku tinggal di rumah yang berlantaikan tanah, tanpa jendela dan tanpa kamar mandi. Mengambil air di sumur, masak menggunakan kayu bakar, dan makan nasi hanya dengan labu, jagung, kacang, ubi yang direbus, atau makan hanya dengan nasi kosong. Bahkan masih ada rumah warga yang belum ada listrik. Ya, begitulah keadaan warga di desa ini. Aku percaya, mereka saja bisa hidup dengan segala keterbatasan yang ada, maka aku juga bisa hidup dan bertahan di sini. Selain kehidupan yang serba terbatas, keadaan pendidikan di desa ini juga sangat tertinggal. Gedung sekolah yang tidak terawat, kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar. Untuk bersekolah, anak-anak harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh, melewati jalan bebatuan dengan pakaian, tas, sepatu, bahkan sandal jepit yang lusuh. Ketika sampai di sekolah, harapan mereka untuk belajar sirna, karena terkadang guru tidak hadir, sehingga mereka ke sekolah hanya untuk bermain. Akibatnya banyak anak yang tidak bisa membaca, bahkan tidak mengenal huruf, meski sudah di kelas 6 SD. Anak-anak di desa ini sangat pemalu bila ketemu orang baru. Mungkin karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, karena di desa ini, mulai dari anak kecil sampai dewasa, menggunakan bahasa dawan atau bahasa daerah timur. Halo, selamat malam. Sobat berkati guru pedalaman bersama kami, guru pedalaman dari Desa Melang. Malam ini kami sedang membuat media pelan belajaran mengenai perbedaan siang dan malam. Bersama rakan saya, Ibu Friska, yang sudah mempersiarkan bahan-bahan yang akan diperlukan. Media pembelajaran yang kami gunaskan, yaitu makanan pokok dari Desa Melang. Dan terakhirnya ada jagung, bosnya ada jagung juga, kacang hijau, kacang sayur. Jagung ini kami pakai untuk menggambarkan bulat. Ini pacang, kami pakai untuk menggambarkan rumput. Dan ini pacang yang warna hitam, kami pakai untuk tanda mata, hidung, dan mulut. Serta kami juga memakai media ini menunjukkan matahari. Serta kapas, yang pasti kami pakai untuk menunjukkan awan. Sekarang, aku hadir di tengah-tengah mereka dan melangkah bersama mereka. Aku ingin membangun hubungan yang baik dengan mereka dengan mengakrabkan diri, mengajak mereka bermain, bernyanyi, belajar, jalan-jalan, berkunjung ke rumah mereka, berbagi cerita, dan tawa bersama-sama. Tujuannya, melatih mereka agar tidak mau lagi berbicara dengan orang baru, mengerti berbahasa Indonesia, bisa mengenal huruf dan membaca, supaya dari mereka kelak akan lahir para pemimpin-pemimpin baru yang dapat memajukan desa ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Mela, Timur Tengah Selatan. Helping people live a better life.